ya oke ini ada bit esap ya dan ini masalahnya itu mokok ya dan full pump nggak dengung untuk kodomil nggak ada kerusakan terlihat normal tapi di bagian full pump ini nggak mau mengeluarkan BPM ya coba saya kunjung kotak on ya enggak enggak dengung ya padahal pensi masih masih banyak ya ya oke untuk pengecekan kabelnya ya kita bisa perhatikan di bagian kabel yang warna hitam strip putih ya strip putih ini kontak ya kabel kontak jadi ketika kunci kotak on ini akan masuk arus 12 volt dulu ya oke coba kita pastikan dulu arusnya ini nempel ke masa ya nempel ke masa oke sekarang tidak akan kunci kotak on nah dia ada ya tuh ya punya kotak off on ya ada sekarang kita akan cek arus yang keluar atau sinyal masa ya sinyal kabel masa yang keluar dari ecu yaitu kabel warna hitam strip coklat ini harus keluar masa ketika kunci kontak on selama beberapa detik ya nanti kita lihat kalau nggak ada kabel berarti ada kabel yang putus oke ini nempel ke sini dan ini ke sini sekarang coba kunci kotak on maka yaitu kabelnya maka lamps ya dia ada ya ada arus ada arus dua plus volt dan ada sinyal masa dari full pump ya sekali lagi kunci kotak off kunci kotak on nah oke untuk perkabelan aman berarti kita akan mengarah ke bagian rotak ya atau full pump oke kita bongkar dulu untuk bagian full pump nya nanti kita lihat kondisi rotaknya ya oke tadi saya sudah cek bagian kabel sini ya ini normal saja ya normal nggak ada kendala saya tarik-tarik juga normal ya berarti saya putuskan untuk ganti rotak ya karena ini kadang terkadang nggak ya ya oke ya oke ini untuk bagian full pump sudah kita bongkar dan terlihat disini untuk pempesnya itu sangat hitam dan kotor ya oke di sini ada empat kabel dua menuju ke belampung dan dua menuju ke rotak ya eh sekarang kita akan cabut tiap-tiap kabel disini ada warna hitam yang menuju ke rotak ya yaitu sebagai min atau negatif dan warna merah ini menuju ke rotak juga sebagai positif ya kemudian setelah kita bisa buka di kancingan dari rumah rotak ya atau dudukan rotak disini ada empat kancingan ya kita buka semuanya setelah terbuka ya keempat-empatnya kita bisa angkat dan kita tarik ya nah seperti ini dan terlihat rotak ya rotaknya ini kecil ya beda dengan dengan rotak di kelas-kelas bit series atau bit fi itu beda ya ini terlihat lebih kecil ya seperti hampir seperti kayak Mio J ya untuk rotak sendiri ini sama kayak punya jenio ya ya ini sama ya oke ya oke ini untuk rotak sendiri sudah ada barangnya ya ini sama persis kayak punya motor jenio ya dengan merek TRQ ya oke ini merek TRQ juga lumayan ya ini sekelas kayak punya NPP ya untuk full pump sendiri ya atau rotak sendiri ini ini tidak ada yang original ya kalau misalkan ganti rotaknya aja itu enggak ada yang original paling kalaupun ada KW ya karena kalau misalkan nyari yang ori itu harus satu set berikut dengan rumahnya ya atau satu set dengan full pump namanya oke selanjutnya kita akan pasang ring ya oring ya oring dari full pump ya nanti ada sendiri oring yang menuju ke pembes juga ada oke kita pasang kabel warna merah ke positif rotak ya atau plus kemudian yang hitam ya kemudian yang hitam ya yang hitam ini menuju ke rotak juga yang min atau negatif ya pastikan juga untuk sekunnya ini ya kenceng ya jangan sampai kendor apalagi oblak ya oke biar terlihat rapih selanjutnya ya pastikan ringnya ya oringnya ini bener-bener seret ya jangan sampai longgar nanti pas dipasang malah terlepas ya terus dikasih pelumas sedikit ya biar langsung mapan gitu ya enggak terlalu seret ya oke langsung kita pasang kedudukan dari rotak ya pastikan juga kabelnya jangan sampai terselip ya apalagi nekuk ya oke langsung saja kita tekan ke dalam rumah rotaknya ya sampai benar-benar masuk oke kalau sudah masuk ya kita lalu masukkan kabelnya ya ingat-ingat ya tadi untuk yang kabel hitam atau min atau min masuk ke sebelah ujung ya intinya hitam merah terus hitam merah gitu ya hitam merah atau hitam coklat ya untuk pelampung dan hitam merah untuk rotak oke eh selanjutnya jangan lupa ada kayak saringan juga ya terus lalu kita langsung pasang ke dudukan dari rotak ya nah nah disini ada lubang yang menuju ke lubang yang menuju ke rotak lalu kita pasang aja langsung ya kita dorong sampai kancingannya ini benar-benar ngeklik dengan tutupnya ya atau dengan kancingan lawan oke jika sudah pastikan lagi ya jangan sampai salah satu kancingan ini eh ngangkat ya ataupun belum mapan ya kita bisa tekan seperti ini ya Nah gitu pastikan lagi ya empat-empatnya harus benar-benar masuk oke nah setelah itu kita pasang kabel yang menuju ke full pump ya kita masukkan soket-soketnya ya Nah itu kan merah hitam merah hitam atau merah hitam merah coklat gitu oke selanjutnya kita pasang o-ring dari pempes ya Nah o-ring pempesnya itu kecil beda sama o-ring yang menuju ke rotaknya tadi oke untuk pempes sendiri dibersihkan saja ya karena masih bagus ya kemudian kita bisa langsung pasang ke motornya ya dan pastikan juga untuk o-ring-o-ring juga sudah terpasang ya jangan sampai enggak terpasang ya oke ini untuk bagian full pump ya sudah kita pasang dan untuk soketannya juga sudah dipastikan masuk dan bensin juga sudah kita penuhkan ya karena sebelumnya kita ambil sedikit agar tidak luper oke ini untuk o-ring sendiri sudah kita ganti juga ya pakai yang o-ring sekarang kita akan coba kuncing otak on ya nah tuh kan kuncing otak on dia harus nyembur ya oke jika sudah kita akan semprot-semprot dulu ya takutnya bensin yang tadi nyamber ke bagian coil atau ke bagian busi ya malah bahaya ya oke pas semprot-semprot dulu sampai benar-benar bersih ya ya oke sudah sudah disemprot semuanya ya sekarang kita akan tes kuncing otak on lalu kita akan stutter nah tuh kan motor sudah sudah nyala ya berarti masalahnya ada di bagian rotaknya aja ya rotaknya itu enggak mau bekerja ya oke oke ya 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 ya